Salam dalam nama Tuhan Yesus Inspirasi hari ini dari Matthew 5 ayat 13 Kamu adalah garam dunia Jika garam itu menjadi tawar Dengan apakah ia diasinkan Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang Disini Tuhan Yesus bicara tentang orang-orang percaya Untuk menjadi seperti garam Garam mempunyai rasa yang unik Yang membuat makanan menjadi asin Nah kita harus mengerti Saat garam ditaruh di makanan Dan makanannya enak Tapi tidak ada yang bilang Oh enak ya makanan garamnya di makanan ini Tidak ada yang bilang begitu Tapi kalau makanannya kekurangan garam Semua orang langsung Aduh ini kurang asin Jadi hendaknya keberadaan kita dimanapun Sebaiknya seperti itu Saat kita tidak ada Biarlah orang-orang merasa kehilangan Kok tidak ada ya Tapi kalau kita kehilangan rasa asin Seperti garam Maka kita tidak ada gunanya lagi Dan seperti garam Kalau tidak ada gunanya Ya akan dibuang Jadi ada lima hal Tentang garam yang ingin saya sampaikan Nomor satu, garam itu dipakai di makanan Untuk buat makanan jadi enak Terlalu banyak garam itu akan menciptakan Tidak ada gunanya Jadi terlalu banyak berbicara Terlalu banyak garam bisa darah tinggi Jadi jangan kebanyakan ya Yang kedua, garam itu mengawetkan Ya untuk bikin acara orang India Acarnya selalu banyak garamnya Yang ketiga Garam dipakai dalam upacara-upacara pengorbanan Di perjanjian lama Yang berikutnya Garam juga dipakai untuk perjanjian Ada yang namanya perjanjian garam Jadi kita mengatakan Tuhan memberikan kepada Daud Tahtanya di bawah perjanjian garam Ada ikan dan hewan-hewan Atau tanaman yang hanya bisa hidup Di daerah yang asin Yang bergaram Haleluya Jadi garam itu sesuatu yang penting Jadi lima hal di dalam hal garam ini tadi Biarlah kita juga demikian Kita menjadi sesuatu yang buat enak Dimanapun kita berada Ya kita bisa mengawetkan Dan membuat perjanjian Dan membuat perjanjian Pendamaian Dan membiarkan orang-orang hidup Haleluya Mari kita berdoa Supaya Tuhan membuat kita semakin serupa dengan garam Bapak kami datang dalam nama Tuhan Yesus Tuhan engkau mengatakan untuk kami menjadi seperti garam Jadi kami berdoa ya Tuhan Biarlah umatmu menjadi benar-benar seperti garam Baik dalam kehidupan berpasyarakat Layanan Gereja Atau dimanapun mereka engkau tempatkan Biarlah mereka Menjadi seperti garam Perlengkapi dan berkati mereka Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Tuhan Yesus memberkati Terima kasih